Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini, aku ingin membahas tentang pengalamanku berinvestasi di Debit dan nanti aku juga bakal memberikan apa aja sih kelebihan-kelebihan dari aplikasi Debit Elemen ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di Quora, di mana disini aku, kamu boleh follow page Quora ku disini ada satu pertanyaan tentang bagaimana pengalaman berinvestasi di Debit jadi di video kali ini, aku akan membahas tentang pengalamanku tapi seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke topik, aku akan berinvestasi terlebih dahulu nah saat ini, Quora ku ada sebanyak Rp382.676.022 di mana aku sudah mendapatkan imbal hasil sebanyak 1,22% dengan keuntungan Rp4.536.030 ini dalam bentuk floating profit, di mana kalau misalnya aku belum jual, keuntungan ini belum aku realisasikan dan disini aku ada Quora ku di Investor Rebit, seperti biasa aku bakal top up lagi ya, ya men, mungkin disini aku bakal top up sampai Rp400.000.000, tapi karena sekali top up kita sebaiknya top up di bawah Rp10.000.000, untuk menghindari yang namanya biaya-baya materai jadi di video kali ini mungkin aku top up nya Rp9.000.000 aja ya men, seperti biasa dan kali ini aku akan top up menggunakan BCA dimana di sini aku akan top up ke portfolio investor habit, aku akan membeli sehari A cukupan aja ya men yaudah kita tinggal pucat beli, sekarang di sini kemudian aku bakal sayǐ maucu jui, kemudian kita bisa güzel bayar sekarang Dan disini aku bakal bayar menggunakan BCA aja ya, yaudah kita tinggal pencet bayar disini. Berikutnya kita tinggal pencet salin, kemudian kita pilih BCA Virtual Account, kita input Virtual Account-nya. Kalau udah, disini kita konfirmasi lagi ya, yaudah yaitu BBIT ID, kemudian ada nama kamu disini. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK, kemudian kamu masukin password seperti biasa. Nah, MTransferberasi, kalau kita reload disini harusnya pembayarannya juga udah beres ya, yaudah. Nah, disini udah masuk verifikasi manajer investasi, kita tinggal tunggu berapa saat aja. Kemudian nanti cashback-nya bakal masuk ke belakangan, dan sekarang portfolio-ku udah nambah 9 juta, jadi 391 juta rupiah, ya men. Nah, kalau misalnya disini masih 382, kita reload, nanti angkanya bakal berubah menjadi 391 juta rupiah. Nah, ini udah masuk ya, ya men, 391 juta rupiah. Oke, sekarang aku bakal bahas gimana sih pengalamanku menggunakan BBIT, dan bagaimana sih aplikasinya. Kita bahas secara aplikasi, ya men. Yang pertama, aplikasi BBIT itu menurut aku pribadi, ini bener-bener lancar banget ya. Dimana dalam menggunakan aplikasi ini, aku nggak pernah mengalami crash, aku nggak pernah mengalami bug, hampir nggak pernah mengalami yang namanya nggak stabil. Biasanya kendala yang aku alami cuma masalah jaringan, tapi itu wajar banget, karena jaringan emang saat ini aku bekerja di luar negeri, jadi wajar banget ya, men. Tapi bagi kamu yang bekerja di Indonesia, bagi kamu yang ada di Indo, harusnya sih jaringan nggak ada masalah, dan aplikasinya bener-bener lancar. Nah, di sini kalau misalnya kamu lihat, aku hanya menggunakan HP Android biasa. Aku nggak menggunakan iPhone, tapi aplikasi BBIT ini, walaupun di Android, juga udah well optimized banget ya, men. Dimana aplikasinya nggak pernah ngelag, nggak pernah bermasalah. Cuman mungkin kendalanya cuma nggak high refresh rate ya, men. Kalau misalnya kamu scroll ke bawah, masih ada patah-patahnya, cuman menurut aku pribadi, itu bukan masalah yang besar banget. Apalagi ini fintech hanya aplikasi yang kita gunakan untuk berinvestasi ya, men, atau untuk pengembangan dana kita. Jadi, itu merupakan faktor yang nggak penting. Yang penting secara aplikasi, ini udah sangat well optimized, bisa kamu gunakan untuk platform reksadana, atau platform membeli reksadana yang utama kamu, men. Aku pribadi juga menggunakan BBIT ini yang utama. Tapi aku juga masih menggunakan beberapa platform lainnya, seperti Pina, Ajaib, kamu boleh cek di video-video lain yang ada di channelmu, men. Oke, berikutnya, ini juga yang lumayan aku suka, yaitu user experience sangat baik, aplikasi sangat mudah digunakan, dan nggak ribet. Nah, buat kamu yang baru mulai berinvestasi, mungkin kadang kan masih kendala untuk mengerti apa yang sih dimaksud dengan aplikasi ini. Nah, menurut aku, di BBIT ini user experience-nya sangat baik, di mana aplikasinya itu bener-bener mudah dimengerti, ya, men. Bahkan kalau misalnya kamu baru bikin ID, baru apply di sini, baru mendapatkan akun, baru login, kamu juga pasti bakal diberikan beberapa tutorial-tutorial. Kayak gimana cara investasi, terus harus membeli reksadana yang seperti apa, terus apa yang dimaksud dengan portfolio di sini, terus gimana cara nge-set rambung rutin, cara menggunakan referral. Bahkan kalau kamu sekolah ke bagian bawah, di sini selain ada promo, promo ini bisa kamu manfaatin buat bonus. Nah, di sini juga ada berbagai event di BBIT, ini buat edukasi-edukasi kamu, ya. Bahkan BBIT juga lumayan sering memberikan kelas, memberikan sosialisasi, mengajarkan tentang gimana cara investasi dan mengolah keuangan, meniapkan finance kamu. Jadi menurut aku, ini aplikasinya udah oke banget. Kalau kamu sekolah ke bawah, ini masih ada BBIT Academy, di mana kamu bisa pelajari banyak banget mengenai keuangan, ya, men. Kalau misalnya kamu ada waktu, kamu juga boleh spend waktu kamu di sini untuk belajar-belajar, dan nambah pengetahuan kamu mengenai investasi, ya, men. Apalagi buat kamu yang masih pemula. Maka dari itu bisa dibilang user experience-nya sangat baik. Di sini juga ada artikel, terus juga kalau misalnya kamu pengen berinvestasi, menurut aku user interface-nya udah bagus banget, di mana kita sangat muda, ya, men. Kalau misalnya kamu masih belum tahu gimana cara investasinya, kamu boleh cek beberapa videoku yang ada di playlist BBIT, setelah nonton beberapa video itu pasti kamu ngerti, ya. Atau kamu boleh cek tutorial investasi di BBIT dari 0. Aku udah bahas tentang tutorial-tutorial cara berinvestasinya, ya, men. Oke, berikutnya lagi, ini ada poin yang lumayan oke juga, di mana di sini ada beberapa fitur-fitur menarik, seperti BBITROBO, Instant Redemption, terus kamu juga di sini bisa bagi-bagi portfolio kamu, sehingga setiap portfolio bisa digunakan untuk tujuan keuangan yang berbeda, terus juga isinya bisa kamu bedain, terus juga nanti angkanya bisa kamu bedain, bahkan kamu bisa pindah-pindahin antar portfolio yang, dan kamu bisa lakukan itu semua dengan mudah, ya, men. Terus yang Instant Redemption, kamu bisa narik uang dengan cepat, terus juga yang BBITROBO ini bisa membantu kamu buat nge-set alokasi portfolio menurut profil resiko kamu, profil resiko kamu bahkan bisa kamu set di sini, atau kalau misalnya kamu pengen set secara manual, juga bisa. Kalau kamu belum tahu, kamu bisa ikut quiz dulu untuk tahu berapa profil resiko kamu. Kemudian di sini, kalau kamu ke bagian profil, juga kamu bisa koneksiin sama Bang Jago, sama Gopay. Jadi, udah oke banget, ya, men, karena udah banyak fitur yang mendukung. Apalagi BBIT ini juga usianya udah lumayan lama, maka dari itu dia udah banyak melalui pembaruan dan udah melalui banyak perubahan juga, ya, men. Berikutnya, ini juga salah satu yang menarik banget, di mana di BBIT ini sering banget ada promo-promo menarik. Contohnya aja kita di sini, kalau misalnya video ini dibuat pada tanggal 24, di mana kita lagi di 5-5nya Chinese New Year atau Imlet. Nah, kalau kamu scroll ke bawah, di sini ada promo-promo yang berkaitan dengan Imlet, ya, men. Ini kalau misalnya lihat, kamu bisa dapetin hingga 25 ribu, dapetin hingga 25 ribu. Kemudian juga ada cashback bagi yang baru mulai bikin Bang Jago, dan kalau kamu buka, masih banyak lagi promo-promo yang menarik. Nah, ini salah satu kelebihannya, di mana hampir setiap bulan itu pasti ada promo baru, ya, men. Buat kamu pengguna setia atau pengguna baru, kamu bener-bener bisa manfaatkan promo ini buat meningkatkan portfolio kamu. Padahal juga aku lumayan banyak dapetnya dari promo, ya, men. Walaupun kelemahannya mungkin karena pengguna BBIT banyak, ya, mungkin kamu harus bersaing dan kamu harus cepet-cepetan. Siapa lebih cepat biasanya bisa mendapatkan promonya. Dan itu nggak selalu kamu dapet, ya, men. Cuma kalau misalnya kamu sering-sering nge-cekin halaman promo, itu kamu bisa berkemungkinan lebih besar untuk mendapatkan bonus tersebut. Poin berikutnya adalah bonus referral yang menarik. Aku pribadi juga menggunakan kode referalku. Aku membagikan ini karena kenapa? Karena aku pribadi memiliki channel di mana biasanya kalau misalnya teman-teman baru memiliki investasi, kamu boleh menggunakan kode referral ini, ya, men. Supaya kamu juga bisa mendapatkan bonus. Jadi kamu dapet 25 ribu, aku pun dapet 25 ribu. Sama-sama untung, ya, men. Nah, yang kerennya ini berbeda dengan aplikasi lain. Di Bibit ini kamu bahkan bisa ganti kode referalku, ya. Kamu bisa pencet ubah di sini. Kamu bisa ganti kode referalku sesuai dengan customisasi kamu. Aku pribadi supaya gampang aku masukin habit saja sesuai dengan channel ini, yaitu investor habit. Supaya teman-teman juga gampang masukin kodenya. Menurut aku ini walaupun kecil banget, tapi ini keren banget, ya, men. Karena di aplikasi-aplikasi lain hampir nggak ada yang bisa dikustomisasi sampai seperti ini. Jadi menurut aku ini benar-benar ide brilian dari Bibit, ya, men. Dari timnya Bibit. Berikutnya, poin yang oke lagi yaitu metode pembayaran. Setiap kamu pengen membeli reksadana, banyak banget metode pembayaran. Kamu bisa menggunakan Link Aja, Bank Jago, GoPay. Kamu bisa menggunakan para e-wallet seperti Link Aja, kemudian GoPay, ShopeePay. Terus kamu juga bisa menggunakan Bank Jago. Bank Jago udah terkoneksi secara langsung di sini. Terus juga kalau misalnya kamu nggak punya itu, kamu juga bisa menggunakan virtual account bank-bank yang ada di Indonesia. Biasanya aku menggunakan BCA, seperti yang tadi aku contohin, ya, men. Tapi kamu juga bisa menggunakan beberapa bank lain tanpa dikenakan biaya. Makanya menurut aku Bibit ini sangat ramah untuk orang yang pengen berinvestasi di sini, ya, kan. Poin berikutnya lagi yang aku suka yaitu produk reksadana yang beragam. Nah, kalau misalnya kamu ke halaman bibit.id, kamu pencet ke bagian reksadana, kamu bisa lihat di sini ada banyak banget reksadana, ya, men. Nih, kalau misalnya kita sort di sini hanya yang dijual di Bibit doang, kamu bisa lihat ya, ada lebih dari 100 reksadana. Menurut aku ini banyak banget, ya. Walaupun mungkin nggak semua reksadana ini berkualitas, ya, mungkin kamu bisa filter sendiri lagi mana reksadana yang sesuai dengan tujuan kekuan kamu, yang sesuai dengan profil investasi kamu, ya, men. Tapi poinnya di sini adalah Bibit ini udah oke banget karena banyak banget reksadana yang tersedia di sini, ya, men. Walaupun mungkin masih kalah lengkap dengan yang paling lengkap, yaitu Bareksa karena yang paling tua. Tapi menurut aku ini udah oke banget dan udah banyak banget bidiannya. Walaupun mungkin biasa aku hanya beli yang itu-itu aja juga, sih, ya, men. Oke, poin berikutnya yang aku suka lagi adalah biaya beli dan jual reksadana itu masih gratis per hari ini. Aku nggak tahu apakah di kedepannya bakal selalu gratis atau nggak, tapi menurut aku ini oke banget, teman-teman. Udah membeli reksadana yang jauh lebih konvinien menggunakan app, karena di masa dulu kalau misalnya kamu pengen membeli reksadana, harus ke bank, nanti kena biaya apa, segala macam lagi. Nah, ini udah lebih konvinien, kamu nggak dikenakan biaya lagi. Makanya menurut aku ini merupakan kelebihan yang oke banget, tapi nggak tahu di kedepannya apakah seperti ini. Terus, aku berharap selamanya bakal menjadi free transaction sepertinya. Walaupun mungkin sekarang ada biaya beli yang nggak try, tapi itu bukan biaya yang dikenakan oleh bidiknya langsung. Dan masih bisa kita akali dengan kita top up di bawah 10 juta setiap hari ini. Berikutnya, di sini juga ada salah satu fitur yang lumayan keren, di mana kamu bisa membandingkan reksadana ya. Katakan di sini kamu buka score investable fund, kamu pencet bandingkan reksadana, kemudian kamu pilih keduanya, yaitu dana mas stabil. Nah, kamu bisa langsung dengan muda membandingkan reksadana. Bahkan kamu bisa membandingkan yang ketiganya lagi ya, kan? Katakan di sini kamu bandingin dengan syariah cukupan. Nih, kamu bisa dengan mudah lihat perbandingan dari semua reksadana-reksadana berikut ini. Dan ini merupakan salah satu fitur yang oke banget, walaupun fiturnya simple banget, tapi bisa membantu kamu untuk memilih reksadana pilihan kamu ya, kan? Mungkin ini sama aja dengan poin yang tadi, yaitu UI-nya yang bagus, user experience-nya yang bagus ya, kan? Fitur-fitur ini menurut aku sangat membantu, apalagi buat teman-teman semua yang baru terjun ke dunia intasasional, yang baru mulai pengen mengatur ke dalam kamu. Oke, poin berikutnya adalah menurut aku tingkat keamanan yang baik, di mana kamu setiap pengen melakukan apa-apa, kamu diminta untuk masukin password. Bahkan saat kamu pengen nge-add rekening bank aja, itu kamu butuh prosesnya berkali-kali ya. Kamu harus masukin password, kamu harus konfirmasi email lagi, nanti di email dikirimin kode tertentu, kemudian nanti masukin password sekali lagi. Maka dari itu, menurut aku ini keamanannya oke banget. Dan selama ini aku menggunakan bibit, sama sekali nggak ada kendala ya, men. Secara keamanan oke banget. Maka dari itu, ini merupakan salah satu platform yang aku rekomendasikan juga ya, men. Kalau misalnya kamu pengen cek legalitasnya, kamu juga bisa cek ke halaman OJK langsung. Dan ini poin terakhir yang menurut aku oke banget, di mana di sini terdapat versi PC-nya ya, men. Versi PC-nya ini udah nyaman banget, ini udah bisa dibilang hampir sama dengan aplikasi di HP. Jadi kalau misalnya kamu lagi bosen menggunakan aplikasi di HP, atau misalnya kamu pengen tampilannya lebih oke, tampilannya lebih mudah, kamu bisa dengan mudah mengakses bibit yang ada di web ini. Kamu tinggal ke app.bibit.id. Dan di sini keamanannya juga udah lumayan oke, di mana setiap kali kamu pengen ngapa-ngapain, kamu lagi-lagi diminta untuk masukin password. Maka dari itu, bibit ini udah merupakan aplikasi yang oke, men. Jadi secara overall, pengalamanku sangat baik ya, men. Untuk berinvestasi di aplikasi bibit ini. Maka aku berani taruh uang yang lumayan gede di sini, men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti juga aku bakal memberikan pengalaman-pengalaman investasi di beberapa platform lainnya, men. Jadi bagi kamu yang baru-baru masukin ke channel ini, kamu boleh subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari aku. Sekian videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu investasi minyakso. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.